. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn, Andika Perkasa bersiarah ke makam Presiden Ri Pertama Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Jatim. Andika Perkasa bakal gabung PDIP usai siarah makam Bung Karno. Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara. Alhamdulillah bahwa Bung Karno itu milik bangsa, proklamator. Jadi semuanya bisa datang ke sana bersiarah, berdoa dan lain-lain, ujar Puan di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juni 2023. Terkait apakah siarah tersebut berarti Andika resmi bergabung PDIP, Puan menjelaskan secara detail. Dirinya mempersilahkan menanyakan hal itu langsung kepada Andika. Nanti tanyakan sendiri ke Pak Andika. Pak Andika sudah jadi kader PDIP belum sih? Sebutnya, terkait Andika yang melakukan video call dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat melakukan siarah. Puan juga mempersilahkan mempertanyakannya kepada Andika Perkasa. Nanti tanya ya Pak sudah punya KTA belum sih? Tanya sama Bu Mega dan Pak Andika ya kan pembicaraan dalam video call sebutnya. Andika Perkasa bersama istri, Heti Andika Perkasa, dan anaknya Andrew Perkasa diketahui bersiarah ke makam Bung Karno. Siarah ini dilakukan bertepatan dengan hari wafatnya Bung Karno, sekaligus dalam rangkaian acara Heil Bung Karno yang ke-53. Pada kesempatan tersebut ia juga ditemani Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga adalah mantan Wali Kota Blitar Jarod Syaiful Hidayat, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Andreas Pareira, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno Romi Hendra Rahtomo Soekarno dan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno Dade Marhaendra. Kita kan memang mencari hari yang tepat, dan hari ini bertepatan dengan Heil Bung Karno pada tanggal 21 Juni sehingga kita pilih hari ini walaupun sejak SD saya sudah sering bola balik ke sini, kata Andika dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 per 6. Diketahui kegiatan siarah ke makam Bung Karno bukan baru kali ini saja. Namun Andika sudah biasa melakukannya sejak masa kanak-kanaknya. Diakui Andika kebiasaannya ini selain karena ia memang orang Blitar, juga karena ia begitu mengagumi sosok sang proklamator. Ia pun kerap bolak-balik berkunjung ke makam Bung Karno di Blitar.